Ia pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama tim Satgas Pangan dan TPID Provinsi Jambi melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Angso Dua Kota Jambi. Sidak yang dilakukan ini guna memantau langsung harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional jelang Indul Fitri 1444 Hijriah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memimpin langsung inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Angso Dua Kota Jambi. Bersama tim Satgas Pangan dan tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jambi selasa pagi 18 April 2023. Sidak ini untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional jelang Indul Fitri 1444 Hijriah. Dari hasil sidaknya tersebut, Abdullah Sani mengatakan bahwa untuk ketersediaan beras sudah amat cukup sehingga sampai saat ini masih punya stok di Pulau Jambi sekitar 3.000 ton. Sementara untuk daging kata Abdullah Sani, ada dua yakni daging beku dan daging segar. Daging beku gerbau Rp80.000 per kilogram dan daging sapi Rp90.000 per kilogram dan daging segar Rp150.000 per kilogram. Kemudian daging ayam juga stabil untuk saat ini dibanderol Rp30.000 per kilogram. Komoditas lainnya seperti cabai merah Rp26.000 per kilogram, bawang merah Rp22.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilogram, dan cabai rawit Rp30.000 per kilogram. Secara umum, Abdullah Sani menyampaikan stok pangan aman. Ia berharap tidak ada kenaikan yang begitu signifikan melonjak sehingga tidak mempengaruhi inflasi. Setelah kalau jujur memang, kita apa adanya saja ya, dibanding dua, tiga hari yang lalu ada kenaikan, tapi tidak, tidak signifikan kenaikannya. Kita nyamalkan sebatas Rp30.000 per kilogram, paling nanti ya, kalaupun ada kenaikan ya, harapan kita sebagaimana disampaikan oleh bergagang-gagang ini, insya Allah tidak, 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 tidak. Dan tidak menjadi sebuah langkah, insya Allah, dan lain-lain juga stabil, insya Allah, dan secara umum bahwa ketok kesediaan pangan kita cukup, nah ini disaksikan oleh, bahkan disampaikan oleh Rp30, insya Allah, insya Allah, insya Allah, mudah-mudahan doakan semuanya masyarakat.